Bung, apa kau serius? Apa ayahmu memang selalu seperti itu? Atau mungkin apa ayahmu lupa bagaimana rasanya berpesta waktu masih muda? Tidak, aku cukup yakin dari dulu dia seperti itu. Setidaknya aku berusaha. Ini hari ulang tahunmu, Bung. Paksa dia! Kau pasti bisa! Kau pasti bisa! Aku pasti bisa! Aku pasti bisa! Apa kau tahu? Kalau begitu, aku akan bicara dengan ayahmu. Jangan buang waktumu. Dia tidak akan merubah pikiran. Aku tidak bisa! Aku tidak bisa! Jangan menyerah, kawan. Kau sudah menudahnya sepanjang pagi. Sekarang waktunya. Baah! Hai! Hai! Tunggu! Apa aku melihat apa yang kupikir kulihat? Jangan katakan ini ulang tahun, Adrian! Haruskah aku lakukan semuanya sendiri? Tunggu, apa sebenarnya gunamu? Aku... Aku ingin hadiah untuk dibuat. Maksudku, hadiah memuatkanmu. Maksudku... Cepat, ingin! Selamat ulang tahun, Adrian! Ya, terima kasih, Klo. Payah. Kau sudah menerima hadiah yang kukirim? Belum. Apa? Oh, jasa pengiriman Payah. Aku yakin itu terlalu berat sampai mereka menjemput pengirim lain untuk membantu. Dasar pemalas. Akanku pastikan hadiahnya sampai malam ini. Kembali ke sana. Jangan jadi orang yang muda terpengaruh. Kau membelikannya apa? Bukan aku. Kau yang beli. Dan sebaiknya itu mengagumkan dan tidak terlambat. Ayolah. Kau pasti bisa. Aku harus pergi. Sesi pemotor datang. Kenapa aku tidak bisa bermaksud apa yang kukatakan? Eh, mengatakan apa yang kau maksud? Tepat sekali. Sepertinya ada yang harus aku selesaikan dengan ayahnya Adrian. Selamat menikmati.